Bagaimana Amerika marah? Bendungan raksasa Cina ini dapat memperlambat bumi. Hidup di dunia modern seperti sekarang, ketergantungan kita pada sumber daya listrik memang tidak terelakkan. Untuk Indonesia sendiri, kebutuhan akan penggunaan listrik negara kita lumayan besar. Dari data tahun 2021, produksi listrik yang dihasilkan Indonesia dalam setahunnya sudah mencapai 73,74 GW. Namun, siapa sangka jumlah yang sebesar ini ternyata tidak ada apa-apanya bagi Cina. Kapasitas penghasil listrik negeri tirai bambu ini sudah menembus 2.200 GW dalam setahun. Bahkan angka ini bakalan bertambah seiring banyaknya perencanaan pembuatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air. Bendungan ini dikenal dengan nama Bendungan Baihetan dan bakal menjadi salah satu bendungan penghasil listrik terbesar di dunia. Sebagai bendungan terbesar di dunia, Bendungan Baihetan ini sudah lama direncanakan oleh pemerintah Cina. Pada Kongres ke-18 pemerintahan Cina di tahun 2012, proyek dari bendungan ini diumumkan. Tidak tanggung-tanggung, dana yang digelontorkan mencapai 34 miliar as dolar atau 530,9 triliun rupiah untuk pembangunannya. Ide utama dari pembangunan bendungan ini jelas untuk mewujudkan mimpi besar Cina, yaitu untuk memaksimalkan potensi alam di sana. Pembangunan bendungan ini dilaksanakan di Sungai Jinsa, Provinsi Yuan. Pemilihan tempat ini jelas karena strategis, total panjang sungai yang mencapai 2.290 km membuat sungai ini memiliki debit air yang cukup untuk memenuhi kapasitas bendungan Baihetan. Apalagi, kapasitas dan spesifikasi bendungan ini memang fenomenal. Panjangnya mencapai 72 m dengan tinggi mencapai 289 m. Setidaknya 275 m dari tinggi bendungan akan terisi air secara penuh. Dengan jumlah debit air mencapai 20,6 miliar kubik, dengan kapasitasnya ini, bendungan Baihetan bisa memproduksi sekitar 60,24 miliar kW hour listrik. Untuk membangun bendungan Baihetan yang megah, langkah pertama adalah melakukan penggalian yang rumit. Tahap awal melibatkan pembuatan terowongan pengalihan untuk mengalirkan arus sungai, memastikan area konstruksi bebas dari air untuk melancarkan pekerjaan. Terowongan ini diperkuat dengan beton untuk menahan debit air sungai. Setelah penggalian, pembangunan bendungan dilanjutkan dengan pemasangan pondasi dan struktur utama. Pondasi dibuat dengan beton suhu rendah untuk mencegah kebocoran. Kemudian, struktur utama dibangun dengan blok per blok yang dipasang dengan cermat. Saluran pipa kompleks dipasang untuk mengalirkan air ke mesin turbin yang menghasilkan listrik. Turbin dipasang secara sejajar untuk efisiensi aliran air. Setelah semua turbin terpasang, pembangunan selesai dan bendungan diisi dengan air. Meskipun proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi, dampak lingkungan seperti banjir dan kerusakan lahan diperhatikan. Namun, pemerintah China melanjutkan proyek ini dengan alasan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara yang merusak lingkungan. Sebagaimana pembangunan bendungan di mana-mana, dengan mengklaim memenuhi kebutuhan manusia akan energi, pembangunan bendungan bayhetan juga tersandung isu lingkungan. Pemerhati lingkungan di China menganggap pemerintah disana egois karena tetap meneruskan proyek ini padahal ada banyak masalah lingkungan yang bisa ditimbulkan, seperti banjir, kerusakan lahan pertanian, mengancam kehidupan ikan, dan spesies lainnya di sungai Jinsa. Untuk menanggapi hal ini, pemerintah China juga punya alasan baik, yaitu rencana untuk berhenti bergantung dengan batu bara yang harganya naik gila-gilaan dan lebih merusak lingkungan. Jadi, gimana nih? Pakai bendungan merusak lingkungan, pakai batu bara juga sama aja. Atau kita berhenti pakai listrik aja kali ya? Sekalian kasih tanggapan di kolom komentar ya. Hari ini sampai disini dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!